Menarik banget nih laptop, pewe banget buat kerja, layarnya bisa dilipat 360 derajat, bisa tas krim juga kayak tablet, sama dapet stylus pennya juga, dan harganya cuma serius nih. Hai guys, gue Angel, dan di video kali ini tek-tek kedatangan laptop dari Asus, tapi kali ini nih agak beda nih guys, sama yang sebelumnya ya, karena kali ini bukan membahas seri laptop gaming. Nih, yang lain kan kita tuh lagi dikirimin laptop dari seri VivoBooknya, yang dimana VivoBook itu biasanya segmentasinya itu untuk laptop kerja, atau mungkin laptop pelajar ya. Nah, di seri VivoBook ini cukup banyak sih sebenarnya variannya ya, ada yang VivoBook Flip, VivoBook Cancellate, VivoBook S, VivoBook Pro, terus ada VivoBook Ultra juga, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Dan untuk sekarang yang gue pegang ini adalah seri VivoBook Go 14 Flip, yang dimana ini ukurannya 14 inci ya. Pasaran kan, gimana sih detailnya? Langsung aja ya, kita bahas nih. Pertama-tama kita bahas dari bodi dulu nih ya guys. Nah, untuk dari bodi dan desainnya sendiri, Asus VivoBook Go 14 Flip ini berwarna Quiet Blue, dan ini tuh bikin laptopnya jadi kelihatan mewah nih. Terus di bagian depan sininya nih, ada tulisan Asus VivoBook, dan ini tuh kayak ada nonjol-nonjolnya gitu, apa sih namanya istilah ya? Kayak timbul gitu loh. Untuk ukurannya sendiri, ada di dimensi 32,07 cm, x 21,7 cm, dan 1,59 cm. Terus beratnya juga cukup enteng ya, karena cuma 1,45 kg. Ya, hampir-hampir 1,5 kg lah. Dan ini termasuk ringan ya, dan gue ini nyaman banget buat kalian bawa kemana-mana, gak bakal bikin nambah beban hidup kalian dah pokoknya. Nah, kalau dari segi materialnya sendiri, itu menggunakan polikarbonet di hampir seluruh bagian bodinya. Tapi ya, meski kayak gitu ya, bahan yang digunakan ya gak ngeganggu durability-nya sama sekali sih. Bahkan bikin laptop ini jadi ringan, makanya mungkin dipilih polikarbonet ya, dibanding bahan metal. Karena kalau misalkan pakai bahan metal, pasti bakal berat gitu. Nah, lanjut nih ke bagian yang penting nih, engsel. Nah, di engsel air laptop ini bisa diputer sampai 360 derajat. Wah, kayak yang tadi aku coba puter ya. Jadi, kita tuh bisa gak milih nih bentuknya nih ya, jadi 4 mode penggunaan. Sesuai sama kebutuhan kita gitu, yang pertama mode laptop, mode tablet, mode ten, dan mode presentasi. Dan untuk kekuatan engselnya sendiri sih, Asus udah ngeklaim nih, kalau engsel buatan mereka ini kuat banget. Dan mereka bahkan sudah melakukan uji coba kekuatan hingga 20 ribu kali buka tutup dan aman-aman aja nih guys. Jadi, mungkin kalian gak perlu khawatir lagi ya, mengenai kekuatan engselnya. Nah, untuk desain keyboardnya sendiri, karena ini termasuk laptop dengan ukuran yang compact ya. Layout keyboardnya ini ya gak memiliki numpad pastinya. Tapi, tetap memiliki full size key-nya ya, yang 19,05 mm. Jadi, tetap ngasih rasa nyaman lah pada saat kalian ngetik. Sedangkan untuk di key travelnya sendiri, itu ada di 1,4 mm. Pada keyboard ini juga dilengkapi juga nih, dengan lampu backlit berwarna putih. Nah, ada yang unik nih guys, pada laptop ini. Jadi, Asus bilang kalau laptop ini punya fitur Asus Antibacterial Guard. Yang katanya nih, secara ilmiah, telah terbukti bisa untuk menghambat pertumbuhan bakteri lebih dari 99% selama 24 jam. Jadi, laptop kalian bakal tetap aman, bersih ya, lebih lama. Dan dapat mengurangi penyebaran bakteri berbahaya dari kontak langsung. Oke guys, sekarang kita beralih ke bagian layarnya nih. Untuk layarnya sendiri, VivoBook Go 14 Flip ini udah menggunakan layar sentuh berteknologi Nano Edge Display berukuran 14 inci. Dengan panel IPS dan LED backlight juga nih. Resolusinya juga udah Full HD, 1920x1080 pixel, yang mampu menampilkan akurasi warna 45 NTSC dan kecerahannya hingga 250 nits. Untuk rasio screen to bodynya juga udah 83% nih, jadi bezelnya udah cukup tipis kayak laptop-laptop kekinian. Dan seperti biasa nih, untuk laptop-laptopnya Asus udah pasti didukung dengan fitur Asus Eye Care Protection biar mata kalian tuh gak cepet lelah ketika kalian menatap laptop dengan waktu yang lama ya. Terus ada juga nih dukungan fitur Asus Splendid yang mampu mengoptimalisasi warna dan ketajaman warna yang sesuai gitu, yang akurat gitu. Jadi buat kalian yang pengen pake desain-desain gitu, mungkin ya desainnya yang masih basic lah ya, itu mungkin masih bisa, masih enak gitu untuk akurasi warnanya. Nah, selain dilengkapi layar sentuh yang sangat responsif ya, saat menggunakan jari pun, VivoBook Go 14 Flip ini juga bisa menggunakan stylus pen juga loh. Kayak gini nih stylus pennya. Nah, stylus pennya sendiri udah include sama pembeliannya ya, jadi kalian udah gak perlu beli kepisah lagi. Lanjut, kita ke bagian webcamnya nih. Laptop ini juga udah dilengkapin sama kamera webcam dengan resolusi 720p dengan 30 fps. Dan ini nih hasil kameranya. Jadi, gimana nih menurut kalian? Ini nih hasil dari kamera webcamnya ya. Kalo menurut gue sih udah cukup tajem ya untuk kameranya ya. Lagian kita juga pasti pake kamera webcamnya juga cuma buat kayak meeting gitu. Jadi kayaknya gak perlu banget nih kalo yang harus tajem banget gitu. Kayak masih mau streaming gitu kan. Terus yang bikin gue seneng nih dari mic-nya ya, yaitu Asus ini ada... Teknologi dimana yang namanya itu Asus AI Noise Cancelling. Jadi teknologi ini ngebantu banget nih buat ngilangin suara-suara yang gak diinginkan. Terutama suara orang ngobrol di sekitar gitu. Jadi suara kita tuh tetep jelas, tetep clear gitu. Ngebantu banget lah kayak misalkan kayak kalian lagi meeting di cafe atau tempat rame lainnya. Buat suaranya nih, Asus udah ngebekalin laptop VivoBook Go 14 Flip ini dengan 2GB speaker stereo yang mumpuni. Yang udah didukung dengan teknologi Ice Power dan Asus Sonic Master. Untuk meningkatkan pengalaman kalian saat masang lagu atau mungkin sekedar nonton film atau dengerin presentasi. Untuk portnya menurut gue udah cukup lengkap sih. Di sisi kanan ada port USB Type-C dan USB yang udah Gain 1. Terus ada port HDMI dan port power juga ada nih. Dan untuk port yang di sisi kiri terdapat port USB 2.0, lubang audio jack 3.5, sama ada card reader microSD juga nih. Oh sama ini juga nih, ada tombol power juga di sebelahnya. Laptop ini juga didilengkapin dengan fitur keamanan sensor sidik jari yang mendukung Windows Hello nih guys. Jadi kalau mau login ke laptop udah gak perlu ketik-ketik sandi. Jadi kayak tinggal satu aja di bagian sini, terus nanti kamu bakal bisa langsung pake laptopnya. Abis ngomongin desain, layar, dan segala macemnya nih, kalian pasti penasaran dong sama spesifikasinya. Nah, untuk VivoBook Go 14 Flip ini, dia ini mengandalkan Intel Pentium Silver N 6000 Quad Core yang 4 read. Yang udah memiliki kecepatan standar 1,1 GHz dan turbo boost hingga 3,3 GHz. Laptop ini juga udah didukung memori RAM 8GB DDR4-3200 on board. Tapi, ya karena on board ya, sayangnya gak bisa buat di-upgrade lagi nih guys RAM-nya. Ini agak disayangkan sih sebenernya ya. Terus untuk grafis laptop ini nih, menggunakan GPU terintegrasi dari Intel UHD Graphic yang just per lag tanpa dukungan grafis diskret. Jadi GPU Intel UHD ini yang langsung 32 execution unit dengan kecepatan 350 hingga 850 MHz. Performa grafis Intel UHD-nya ini juga menurut gue cocok untuk kebutuhan yang sehari-hari sih. Kayak ngetik, nonton video, dan segala macem. Kalau untuk main game, mungkin kalau game online ringan masih bisa ya, masih cukup. Dan mungkin kalau, masih bisa juga ya, kalau mungkin kita pakai di setting rata kiri. Untuk rata kanan, gue nyerah deh. Lanjut di bagian storage-nya. Pada bagian penyimpanan, ya menurut gue udah gak perlu khawatir lagi sih. Soalnya laptop ini udah dibekelin sama penyimpanan rupa SSD sebesar 512GB PCIe NVMe. Yang menawarkan transfer data rate tinggi dengan konsumsi daya efisien. Ini juga bener-bener bikin laptopnya jadi sat-sat-sat supply ya. Pada saat kalian mau mulai nyalain laptopnya, ataupun mau mulai buka aplikasi. Terus untuk baterainya... Gimana ya? Ngejelasin ya. Kalau ngomongin baterai sih, sebenarnya ASUS ini didukung dengan baterai berkapasitas 2 cell 39 WHRS litium baterai. Terus emang mungkin bukan kapasitas baterai yang gede ya. Ya mungkin karena mereka ngorbanin baterainya, demi bisa bikin si laptopnya ini jadi ringan, ya unos lah. Untuk ukuran chargernya sendiri berukurannya sih kecil ya, dengan daya 45 Watt. Tapi meskipun begitu udah dibekelin juga kok sama fitur fast chargingnya. Jadi kalian bisa ngecharge laptop ini 60% tuh cuma 49 menit aja guys. Lumayan cepat sih ya 60% gitu. Apalagi laptop kan biasa kalau di-charge-nya lama kan. Dari tadi nih kayaknya gue udah bahas banyak banget nih tentang sih fiturnya ASUS ini. Tapi harganya berapa ya kira-kira ya? Coba kalian tebak berapa. Ayo, jangan kaget ya kalau gue sebut harganya berapa. Jadi laptop ini dibanderol dengan harga Rp 6.799.000 di toko hijau official ASUS-nya ya. Dan ini menurut gue tuh kayak worth it banget gak sih gitu. Kita udah dikasih banyak banget nih fitur-fitur yang lengkap gitu kan. Terus bisa, apa sih, convertible juga gitu. Dan tas keren juga, dapet stylus pen juga. Itu tuh berasal kayak apa ya, itu tuh banyak kan fiturnya ada di laptop-laptop belasan juta. Dan ini kalian bisa dapetin di laptop harga Rp 6.000.000an. Menurut gue kayak fine lah gitu, worth it ya. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah udah cukup worth it? Oke guys, cukup sekian review kali ini mengenai laptop Rp 6.000.000an dari ASUS. Thank you banget nih guys. Sampai habis, semoga review kita bisa ngebantu kalian saat kalian lagi butuh referensi dalam memilih laptop yang worth it lah ya. Jangan lupa buat follow sosial media kita lainnya, untuk dapetin update review gadget yang lainnya nih. Kalian juga jangan lupa buat like video ini dan jangan lupa share juga ya. Oke, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.